Berusia enam ayat yang ketiga Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan Ia pasti muncul seperti fajar Ia akan datang kepada kita seperti hujan Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi Kita tidak bisa menyembah Tuhan Kita tidak bisa melayani Tuhan kalau kita tidak kenal Dia Kita tidak bisa respect sama Tuhan kalau kita tidak kenal Dia Coba lihat saya Kita tidak bisa setia sama pasangan hidup kita kalau kita tidak mencintai pasangan hidup kita Kita tidak bisa sungguh-sungguh bisa mengerti perasaan pasangan hidup kita Sampai kita kenalin Dia maunya apa Sampai kita bergaul sungguh-sungguh dengan Dia Sampai kita benar-benar ngerti, kita ngobrol, kita berbicara dengan pasangan hidup kita Akhirnya kita ngerti sih maunya apa sih pasangan Tidak sukanya apa Dia tidak sukanya apa, senangannya apa baru kita ngerti Kita dengan Tuhan pun sama Kita harus mengalami pengenalan dengan Tuhan Kenal secara pribadi bukan kata pendeta Bukan kata orang lain Jadi kita kenal Tuhan itu karena kita sendiri benar-benar mengalami Tuhan Mengalami Tuhan Kita harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan Kalau kita kenal Tuhan sebagai benar-benar Tuhan dan Raja Baru kalau kita datang kepada Tuhan itu bisa nyembah Kenapa kalau kita datang kepada Tuhan tidak bisa nyembah? Karena kita tidak kenal Tuhan sebagai Raja Kalau kita kenal Tuhan sebagai gembala Kita akan tahu bagaimana tunduk sama pemimpin dan ngikutin gembala itu Kalau tidak nanti mencari sendiri dan terkam sama serigala Kalau kita kenalin Tuhan sebagai guru kita akan belajar banyak Kita akan serap banyak pengajaran-pengajaran kita serap banyak ilmu-ilmu Kalau kita kenalin Tuhan sebagai Bapak Kita akan tahu bahwa semua kebutuhan kita akan disiapin Dicukupin Kita akan dapat kasih sayang yang lebih Kalau kita kenal Tuhan sebagai Bapak Kalau seandainya kita bikin kesalahan Bapak tetap mengampuni Tidak ada Bapak itu mau gebukin anaknya sampai mati Tidak ada Kita datang kepada dia dan dia pasti akan mengampuni Kalau kita kenal Tuhan dan kita bikin kesalahan Kita kenal Tuhan sebagai Bapak Kita bisa datang kepada Tuhan dan Dengan kasih karuniannya dia akan mempuni segala dosa kita Kalau kita datang kepada Tuhan Tuhan sebagai penyembuh Alas Jeho Farah Pak Kita sakit Tuhan pasti akan melakukan kesembuhan Karena kita mengalami Tuhan Kita kenal Tuhan Tuhan itu banyak karakternya Tuhannya satu tapi karakternya banyak Nama Tuhan itu ada 33 nama Tuhan Semuanya punya arti dan tujuan Untuk kita kenal Tuhan Dari juru selamat Tuhan penyelamat Sampai jadi Tuhan Raja itu ada proses yang lama Jadi kita harus mengalami Tuhan Kenal Tuhan Kalau kita kenal Tuhan sebagai Raja Kita tahu menghormati Tuhan sebagai Raja Kita hormati Kita datang kepada dia Bahwa persembahan yang terbaik Karena Raja Di dalam kitab Esther Itu lambangnya adalah Ah si Weros Kalau kita datang kepada Raja Dan Raja tidak berkena Dia acongkan tongkatnya dan dibunuh Penggal kepala Bukankah itu terjadi dengan Musa ketika dia Disuruh Tuhan Tunjuk tongkatnya kepada Batu karang dan dia pukul Akhirnya Musa kena Hukuman yang sangat fatal sekali Dia tidak bisa masuk tanah Perjanjian Dan itu juga terjadi sama Musa Ketika tabut perjanjian Allah Mau roboh dibawa kereta Dan dia coba topang Dan apa yang terjadi Dia mati sama Hadirat Tuhan Hal yang sama Itu kan perjanjian lama Pak Perjanjian baru ada Namanya Ananias dan Safira Dia jual tangan Tangannya sendiri kok Tapi dia tidak tahu bahwa Tuhan hadiratnya begitu kuat Dia tangan sebagai Raja Orang lumpuh berjalan Buta melihat pahal pandangan matanya Petrus pun Menyembuhkan orang sakit Bayang-bayangannya orang lumpuh berjalan Pandangan matanya saja Mas Pera tidak ada padaku Ya apa yang aku punya Lihat Apa yang aku punya Aku berikan kepada orang lumpuh berjalan Itu Tuhan begitu real dan tidak siap Kalau kita kenalin Tuhan sebagai Raja Real Itu pengalaman Pengalaman dengan kita Apa yang diseringkan tadi Apa yang kita sharingkan Apa yang kita sharingkan Itu adalah proses Pembelajaran Bagaimana kita mengalami Tuhan Secara benar Kenal Tuhan sebagai pribadi Kita akan begitu respect dan hormat dengan Tuhan Kalau kita ngalami Tuhan sebagai Raja This is a real thing Karena Kitab Ayu dijelaskan Di Kitab Ayu dijelaskan Wahyu 11 dan 15 Lalu malaikat yang ke-7 meniup Sangka kalahnya Dan tergeralah suara nyaring di surga Katanya Pemerintahan atas dunia Dibekang oleh Tuhan kita Dan dia yang diurapinya Dia akan memerintah Sebagai Raja Sampai selama-lamanya Tuhan akan memerintah Sebagai Raja Sampai selama-lamanya Dan kita kenali Karakter Raja itu seperti apa Kita datang kepada Raja Mesti hormat Dengan pola Dengan tatak ramah Dengan protokoler Dengan cikap Dengan cara berpakaian Kali kita datang kepada Raja Datang ke pakaian gempel Juga akan diusir Sama pengapenggawa Ngapain ini orang seperti ini Nanti gak Kita datang menghadap Tuhan Kenali Tuhan sebagai Raja Kita meski dengan Pakaian yang bersih Jangan pernah datang Kepada Tuhan dengan dosa Sebelum datang kepada Tuhan Dan kita punya kelakuan Salah dihadapan Tuhan Datang minta ampun dulu Darahnya membasuh kita Bahkan di perjanjian lama pun Ada tabut perjanjian Orang untuk bisa masuk Kedalam ruang Maha Kudus itu Harus melewatin tahapan Itu imam besar saja Harus lewat pelakaran Di kolom pembasuhan Dia minta ampun Dosanya harus diampunin Dia masuk ke ruang Kudus Dan akhirnya ruang Maha Kudus Dan itu pun Kalau dia menghadap Tuhan Terdapatan Dia berdosa Mati mendadak Itu gambarannya apa sih Pak? Tahu gak Tuhan yang kita layanin Dia adalah Raja Segala Raja Yang kita mesti hormat dan respect Kenapa kalau kita Kalau menyebab Tuhan Itu tiba-tiba kita ngalamin Tuhan Dan kita begitu Respek dan hormat Sampai kadang Kalau kita tutup mata Kita takut Takut menutup mata kita Karena kita hormatin Tuhan Saya bisa belajar Sama beberapa ambas Tuhan Yang dia respek dan hormatin Tuhan Waktu dia sibadah Dan tidak heran Manifestasi kuasanya luar biasa Tahu gak kenapa Saya ngomongnya gak keras? Kenapa saya itu Punya komitmen Dengan kuat Dengan firman Tuhan Begitu keras Kenapa saya menghargai Tuhan Itu begitu keras? Karena saya pernah Orang yang pernah Mengalami ditinggalkan Rauh buddha Kurapa gak kerja? Waktu saya muda Kurapa itu powerful sekali Powerful sekali Kurapa itu powerful Kuasa itu begitu real dan nyata Dan ketika saya melakukan Dosa kesalahan Karena kebodohan saya Suatu hari saya Diundang Di Daerah Taman Surat Disuruh musir setan Setan yang tidak keluar Ini mengetawain saya Mentertawakan saya Dan saya pulang nangis Jerit sama Tuhan Saya tahu Roh kudus Sebenarnya tidak ninggalin saya Roh kudus Tidak mau kerja di saya Karena saya melakukan Hal-hal yang fatal Yang Yang berkenan di hadapan Tuhan Urapan sampai hari ini pun Tidak jalan Saya kesembuhan juga Tidak jalan Kenapa saya meski Ngomong keras Jangan pernah ngalamin Apa yang saya alamin Sakit ketika Tuhan Tidak menyertai kita lagi Apa Apa fungsinya Kalau kita tidak punya Tuhan Apa fungsinya Apa gunanya kita ini Kalau tidak kenal Tuhan Tuhan tidak menyertai Kita nothing Apa yang kita kerjakan itu nol Tidak ada kuasanya Tidak ada nilainya Sama sekali Hidup kita Nol Tidak ada kuasa Tidak ada powernya Tidak ada otoritasnya Sama sekali Makanya kita kenapa Meski kenalin Tuhan Sungguh-sungguh Ngenal Tuhan Sungguh-sungguh Perjalanan mengenal Tuhan Perjalanan setiap hari Setiap hari Setiap menit Tidak usah mikirin apa-apa Kalau lagi kosong Tidak usah Membayangin yang aneh-aneh Coba ngomong Tuhan-tuhan Ngomong Bercakap-cakap Seperti Ibu Fani Pernah-pernah Bercakap-cakap Sama Tuhan Mungkin di dapur Mungkin di tempat tidur Mungkin di kamar mandi Mungkin di Dimana Di mobil Dimanapun Ngomong sama Tuhan Bercakap-cakap Ngobrol Karena dia Kalau ngobrol Sama seperti Kita kenalin dia Sebagai Bapak Ngobrol Tuhan Aku mengalakkan ini Tuhan aku Pengen begini Kira-kira kau izinkan Apa enggak Tuhan aku kira-kira ini Udah berjalan Di dalam gendakmu Apa enggak Tuhan ajarin aku Kenal kau Ngomong sama roh kudus Bisa Membuat Pribadinya Allah itu Nyata dalam hidup kita Hanya pribadi roh kudus Karena roh kudus adalah Rohnya Allah sendiri Dia ngerti Isi hatinya Bapak sendiri Dia akan membuat Yesus begitu real Hanya roh kudus yang bisa Mengajarin kita Banyak berdoa Ngomong sama roh kudus Roh kudus ajarin aku Kenal Tuhan Roh kudus ajarin aku Berdoa Aku enggak tahu Caranya berdoa Ajarin aku Mengenal kau Itu gimana sih caranya Ajarin aku Aku membaca Alkitab itu gimana Karena Alkitab ini Yang nulis roh kudus Melalui diilapkan roh kudus Melalui hamba-hamba Tuhan Melalui Daud Tulis Dia tulis kita pasmur Melalui Musa Ketak kejadian Kelawaran imamat Bilangan Musa tulis Dari perjanjian Balu tiga perempatnya Paulus tulis Melalui Ilham roh kudus Makanya ajarin roh kudus Aku untuk belajar firman ini Supaya aku itu Kenal kau Supaya aku itu Bisa menggantungkan Seluruh hidup saya itu Kepadamu Kepercayaan saya Orang kalau ngalami begitu Ngalami tekanan masalah Kekuatiran Tidak akan bisa menyentuh Sekalipun kita ada Kekuatiran Tapi kekuatiran Tidak akan menyentuh Kekuatiran itu Wajar Tapi kekuatiran itu Yang tidak wajar Kekuatiran yang terlalu Mengontrol Itu namanya Kekuatiran Marah itu bisa Semua orang bisa marah Tapi marah Itu yang tidak bisa Karena apa? Karena sudah Kenal Tuhan Bagaimana kita bisa Melakukan dosa Kalau kita kenal Tuhan Bagaimana saya mau selingkuh Kalau karena saya Karena saya selalu Menyayangi istri saya Saya tidak mau Dia luka Saya tidak mau dia sakit Saya tidak mau dia Dia terluka perasaannya Saya meski jagain Supaya saya Tetap Tetap Cinta sama dia Dan dia tidak terluka Dengan saya Saya tidak mau Main perempuan Siapapun juga Karena saya kenal Ini istri saya Kita kenal Tuhan Pun juga sama Kita jagai Hati kita dengan Tuhan Kita jagai Hubungan kita dengan Tuhan Jangan sampai Kita itu Membuat dia itu Terluka Jangan sampai Dia itu terluka Jangan-jangan Saya melakukan ini Tuhan tidak suka Tahu tidak Kalau kita Istri kita tahu Bahwa kita ini Tidak suka sesuatu Pasangan hidup kita Dia tidak senang Kita melakukan Sesuatu yang dia Nggak demen Terus kita lakukan Dia kan marah Betul apa tidak Kalau dia tidak marah Karena dia tidak berani Marah sama kita Dia diemin kita Benar apa tidak Betul apa tidak Kita harus jaga Tahu tidak Di Alkitab ditulis Juga seperti ini Tahu tidak Kamu bahwa hubungan Kristus dengan Jemaatnya itu Seperti hubungan Suami istri Rahasia ini Besar Hubungan Kristus Dengan jemaat Seperti hubungan Suami dengan istri Ada ayatnya seperti itu Kenapa Seperti tadi itu Kalau kita jagain Bangun hubungan Yang baik Dengan istri kita Kita juga akan tahu Ternyata Tuhan Hubungannya kita Mesti jagain Seperti kita hubungan Suami istri Supaya pasangan hidup kita Tidak terluka Jangan-jangan Sampai kita melakukan Hal yang tidak Sukain Tuhan Tiba-tiba Tuhan terluka Dengan perlakuan Apa yang sikap kita Kita ngakunya Cinta Tuhan Tapi kita tidak pernah Membangun hubungan pribadi Dengan Tuhan Itu namanya Mohon Kita ngaku Bergaul dengan suami istri Bertahun-tahun Tapi kita tidak pernah Konselik itu Perkawinannya berantakan Betul Kalau kita punya hubungan baik Suami dengan istri Pasti hubungannya itu Inten Komunikasinya Inten Betul Kalau hubungan suami ini Tidak harmonis Tidak komunikasinya Tidak bagus Pasti Pasti Tidak lama kemudian Dia pasti ada masalah Dan ribut besar Bisa cerai Pasti itu Kita ngaku cinta Tuhan Kita jangan Ngaku kenal Tuhan Tapi kita tidak punya hubungan Itu namanya bohong Makanya kita meski Kenalin Tuhan Kenalin Tuhan Tadi sudah bilang Meski diwajibkan Mesti belajar Baca ini Pak mata saya sudah kurang Dengerin Kotbah Pengajaran yang bagus Saya males baca Dengerin Alkitab Yang audio bisa Kalau tidak tahu Nanti bilang sama saya Saya kopi di CD Saya bisa lakukan itu Kalau CD tidak ada Pakai flash disk Pakai handphone Kita bisa kopi di laptop Bisa Tidak ada alasan Untuk kita tidak belajar firman Tidak ada alasan Untuk kita tidak kenal Tuhan Amin Kenapa saya ngomong Saya kenapa kok Jadi Hamba Tuhan itu Kok bisa Keras begini Saya tidak mau Apa yang saya alami itu Dilakukan Jemaat-jemaat Orang-orang Sesama Teman sesama Hamba Tuhan itu Ngalami apa yang saya alami Terlalu sakit Ditinggal Tuhan itu sakit Sedih Tidak punya Tidak punya Apa-apa rasanya Tidak ada harganya Hidup itu Minimless Tidak ada artinya Saya tahu Saya baru tahu Kenapa Daud Waktu dia Melakukan dosa Berjina Dan membunuh Suaminya Bersheba Kuriat Dan dia Jerit kepada Tuhan Dan dia bilang Tuhan Jangan pernah Kau ambil Rohmu Daripadaku Saya tahu Itu Perasanya Daudu Rasanya Kayak apa Karena saya pernah Alami Bayangin Saya pelayanan Saya pelayanan Kesembuan Keliling Sumatera Keliling Jawa Pelayanan terjadi Pelepasan dimana Dan suatu hari Saya bikin dosa Dan urapan Nggak kerja sama sekali Saya tanya ketawa Masa saya Saya pulang nangis Jerit-jerita Saya jerit-jerita Tuhan 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 Saya tahu Saya salah Saya nggak mau Kau tinggalkan lagi Tahu Dan saya tahu Persis Kenapa Daud Daud Jerit sama Tuhan Ketika melakukan Nggak mau melakukan Dosa lagi Dia minta Ampun sama Tuhan Tuhan Bener-bener minta Dipulihkan Karena dia belajar Sama pemimpinnya Yang terdaud Namanya Saul Dan roh Tuhan Meninggalkan Saul Dan dia rasuk Roh jahat Kita tuh meski Kenalin Tuhan Setiap hari Belajar Terus Saya pun juga Masih belajar Saya jauh dari Kesempurnaan Banyak kelemahannya Belajar kita Kita sama-sama Belajar Kenalin Tuhan Kenalin Tuhan Orang yang Sungguh-sungguh Kenal Tuhan Ditempa masalah Ditempa tekanan Ditempa impitan Dia tahu Karena dia Kenalin Allah yang saya layan Itu seperti apa Nggak akan pernah goyang Di fitnah Nggak akan pernah Kepahitan Dicacimaki Nggak akan pernah Membalas Dituduh Dia akan diam Dan izinkan Tuhan Menjelaskan segala sesuatunya Orang yang kenal Tuhan Itu mengalami Dia harus mengalami Seperti itu Dia nggak fokus Pada dirinya Tapi dia fokus Bagaimana Tuhan Memakai hidup saya Minggu kemarin Kita belajar tentang Esther Esther itu Sebelum Bisa memikat Hati Raja Dia diproses Selama setahun Diluluri Makanya diatur Diredem pakai Wawangian Supaya waktu Pertemuan pertama Bahkan cara Jalannya Cara ngomongnya Caranya bersikap Diatur Waktu menghadap Raja Supaya waktu Raja Melihat Kesan pertamanya Dia bilang Ini orang Yang bisa saya percaya Dia bilang Ini cocok nggak Kalau kita cari Suami Atau cari Pasangan hidup Ini cocok nggak Jadi anak-anak Buat Jadi papa Buat anak-anak saya Jadi mama Buat anak-anak saya Cocok Kira-kira setiap Tuhan Pengen Kasih Tuhan Itu sama Rata Kasihnya Tuhan Itu sama Tapi Tuhan punya Orang-orang yang Difavoritkan Orang punya Favor Karena dia kenal Di Tuhan Kita pernah belajar Di Alkitab ini Semua Nama-nama besar Semua Nabi-nabi besar Semua nama Yang ditulis Di Alkitab ini Dia muncul ke permukaan Karena dia melakukan Hal yang berbeda Dengan yang lain Dia adalah Orang-orang Favoritnya Tuhan Tapi kalau kita Selidikin Latar belakangnya Hidupnya Nggak Semua bener Semuanya Ngacok Artinya ada Pengharapan Dalam hidup kita ini Tuhan tuh Nggak cari orang Bener Tapi Tuhan Cari orang Yang hatinya Siap dibentuk Diproses Dan mau Kenalin Tuhan Mau cari Tuhan Sungguh-sungguh Dengan dia Tuhan lebih Tertarik Sama orang Yang mau bertobat Daripada orang Yang terasa Pala Bantang Maunya sendiri Nggak bisa didik Nggak bisa diajari Bagaimana Tuhan Mau percaya Kita orang-orang Disini kan Mau belajar Sama-sama Saya pun juga Sama-sama belajar Kita sama-sama Belajar Kenalin Tuhan Sampai kita Real Percaya Bahwa Tuhan Yang saya layani Bahwa Tuhan Yang saya semasa Kenal dia Siang dan malam Kalau hari ini Saya mengalami Masalah seperti ini Saya tahu Tuhan ada di samping kita Tuhan ada di samping saya Tahu nggak ketika kita Coba Teriak sama Tuhan Cakapkan Tuhan Tuhan nggak jawab Kita nyembah Tuhan Seakan-akan Tuhan Jauh dari kita Kita ngadapi masalah Seakan sendiri Nggak ada pertolongan Tuhan Tahu nggak Sebenarnya Tuhan Ada di samping kita Setiap hari Di samping kita Ada yang melihat Apa yang kita lakukan Sikap kita Kelakuan kita Cara kita Mengambil keputusan Dia ada di samping Kita menyertai Kita Kita mesti Kenalin dia Sampai dia Begitu real Dan nyata Dalam hidup kita Amin Amin Saya dorong Saya tidak hanya dorong Saya tendang Di masuk ke depan Harus Mengalami Level yang berbeda Dengan yang lain Hidup kita Harus berbeda Dan di atas Rata-rata Daripada orang lain Daniel tidak akan Jadi Daniel Kalau dia tidak Mengambil keputusan Yang berbeda Dari orang-orang Sejamannya Betul Joshua Tidak akan jadi Joshua Yang dipercayakan Tuhan Memimpin bangsa Israel Kalau dia tidak Jadi Joshua Yang waktu Musa nyari Tuhan Dia tetap tinggal Di Bukit Mungkin Musa turun Dia ingin kenalnya Tuhan yang Musa yang Dia sembah Paulus tidak akan Jadi Paulus Kalau dia tidak Bertobat Kenal Tuhan Dan dicari Tuhan Petrus pun Juga sama Petrus tidak akan Jadi Petrus yang Sekali kotbah 3000 orang bertobat 5000 orang bertobat 10.000 orang bertobat Kuasanya begitu Real dan nyata Dulunya Petrus Seperti apa Tuhan Terlalu mengecewakan Tuhan Kita ini kayak apa Kita itu sama Kelakuan kita Kita tadi dibilang Dari hidup kita Tidak ada yang baik Semuanya jenek Semua keluar Semua yang keluar Dari tubuh kita itu Tidak ada yang baik Jelek semua Dari mata kita keluar jelek Dari mulut kita Bau juga Tidak ada yang jelek Keringat kita juga Bau semuanya Tidak ada yang baik Tapi ketika Tuhan Kita ini Kenal Tuhan Ada bau keharuman Yang keluar Orang lain bisa Tes Orang lain bisa Rasain Kita harus mengalami Seperti ini Baru hidup kita Berbeda Amin Tutup pantamu Tutup alkitabmu Terima kasih